Kembang jelita peruntuh tahta jelib 16 bagian 1. Ting Ho Anwi pun berkautau penuh gaya, dan kembali Tu Cheng Leong berkata, ah, ketua Tia Teng Bun yang kesaktiannya terdengar di mana-mana itu ternyata masih begini muda, benar-benar mengagumkan. Kata-kata kesaktiannya terdengar di mana-mana itu agak menggelikan juga, sebab Ting Ho Anwi mulai mengaku aku sebagai ketua Tia Teng Bun sejak ia berhasil mencuri pedang pusaka Tia Teng Pokiam dan kitab Tia Teng Pit Kip dari Helian Kong, belum lama berselang. Memang ia kemudian mengalami peningkatan ilmu silat, namun belum pernah melakukan apa-apa yang menggemparkan dunia persilatan, bahkan lebih banyak bersembunyi karena khawatir diketemukan oleh Helian Kong. Jadi, ucapan Tu Cheng Leong tadi lebih banyak sebagai pelicin bibir saja. Namun Toh Ting Ho Anwi menikmati betul-betul peranan palsunya sebagai tokoh persilatan terkenal. Baik gaya duduknya maupun ucapannya betul-betul sudah klop dengan peranannya. Setelah Bu Goatlong memperkenalkan kedua jago yang bersamanya, dia pun menunggu pangeran Tu Cheng Leong juga memperkenalkan kedua orang di kiri kanannya yang nampak angker itu. Namun ternyata Tu Cheng Leong tidak melakukannya, malahan bertanya, Bu Kong Kong, apakah keadaan Co Kong Kong sehat-sehat saja? Sehat, pangeran, semangatnya juga selalu tinggi. Sejak mengadakan persekutuhan dengan pihak pangeran, Co Kong Kong selalu yakin akan adanya masa depan yang cerah. Tu Cheng Leong tersenyum, syukurlah. Lalu kedatangan tuon-tuon bertiga ke tempat ini ada keperluan apa? Sejenak Bu Goatlong memperbaiki sikap duduknya, lalu berkata, kami ditugaskan Co Kong Kong untuk bertanya kepada pangeran, sejauh mana hasil yang telah dicapai oleh pangeran selama ini, Co Kong Kong ingin mengetahuinya. Kata-kata Bu Goatlong itu terputus oleh dengusan marah Kat Hu Yong. Hmm, apakah pangeran dan kami semua ini bawahan Co Kong Kong, sehingga harus setiap kali melaporkan kepada Kong Kong? Kata-kata yang cukup tajam itu membuat air muka Bu Goatlong bertiga jadi berubah masam. Siapakah tuon ini tanya Bu Goatlong karena tadi pangeran Tu Cheng Leong belum memperkenalkannya. Cepat-cepat Tu Cheng Leong memberi isyarat gerak tangan kepada Kat Hu Yong dan berkata tanpa memberi kesempatan kepada Kat Hu Yong untuk menjawab pertanyaan Bu Goatlong. Katanya, maafkan orangku ini, Bu Kong Kong. Siapa dia tanya Bu Goatlong yang masih penasaran karena dilihatnya Kat Hu Yong tidak. Nampak seperti orang sembarangan. Sepasang matu di bawah sepasang alis yang sewarna dengan kapas itu terlalu tajam dan pintar sorotnya, tubuhnya juga tetap ramping dan segar meskipun umurnya sudah 60 tahunan. Ini bukan tampang seorang pengawal biasa, maka Bu Goatlong jadi ingin mengetahuinya. Tapi Tu Cheng Leong ternyata menyembunyikannya, malah jawabannya berusaha mengalihkan perhatian Bu Goatlong, tidak ada artinya, Kong Kong. Oh iya, kenapa Kong Kong begitu terburu-buru mengetahuinya, apakah ada kejadian gawat yang mengancam rencana kita? Ah, tidak, Co Kong Kong tetap kuat kedudukannya di samping Kaisar, Bu Albu Goatlong. Tapi beliau memang ingin mengikuti jalannya operasimu itu tahap demi tahap, supaya Co Kong Kong bisa menyesuaikan setiap langkahnya dengan tiap tahap perkembangan. Pihakmu dan pihak kami bersekutu bukan? Masing-masing pihak haruslah saling mengetahui apa yang diperbuat pihak lainnya. Tak terasa Tu Cheng Leong tertawa dingin, tapi cepat-cepat diubahnya sikapnya supaya nampak ramah kembali. Katanya, baik, laporkan kepada Co Kong Kong. Yang berhasil kami gulung di Hon Tiong ini bukan sekedar cuma teritorinya seperti yang di Pak Hua, tetapi kakak besar. Mula-mula kami berhasil menjebak dua orang pentolan pemberontak yaitu Ah Hui HOU dan seorang pemuda yang entah siapa namanya. Ucapan pangeran itu terputus oleh suara keras Ting Ho Anwi yang tiba-tiba saja menegakkan punggungnya dari sandaran kursi. Oh Kui HOU? Apakah orangnya kecil, kurus dan bersenjata cambuk kulit sepanjang tiga meter? Ya, julukannya Tai Lik Kuhoti, macan kurus bertenaga besar. Apakah Bun Chu, ketua perguruan, kenal orang itu? Sebutan Bun Chu terdengar merdu di telinga Ting Ho Anwi, membuatnya agak bangga. Jawabnya, benar, pangeran. Pernah orang itu menyerbu rumahku bersama gerombolan Hong Ho yang dipimpin Fo Akim Gou yang berjuluk Biat BWEHOU, buaya buntut besi. Aku dikeroyok mereka berdua. Tapi kalau mereka berdua tidak cepat-cepat lari dari hadapanku, tentu sudah kupotong-potong mereka dengan pedangku. Waktu itu mereka, bual Ting Ho Anwi si ketua Tia Teng Bung itu tentu akan berkepanjangan, seandainya si pangeran tidak cepat-cepat menukasnya, ya, kami semua tentu saja percaya kehebatan Bun Chu. Nah, sekarang Oh Kui HOU dan keempat gembong matu-matu pelangi kuning iainnya sudah meringkuk di dalam sel di kota Hantiong. Lebarlah senyumbu Goat Iong mendengar ini, kalau begitu, kami mengucapkan selamat. Ternyata pangeran sekalian bekerja dengan bagus. Kalau sampai Cokong Kong Kelak bisa menghadapkan sendiri para gembong matu-matu musuh itu kehadapan Kaisar tentu akan makin kokohlah kedudukannya di hadapan. Kaisar, makin kokoh berarti makin lancar rencana kita. Itulah yang kami harapkan. Kalau begitu, pangeran, kami bertiga akan segera berpamitan. Kami harus ke Hantiong untuk melihat tawanan-tawanan itu, kemudian kalau perlu ikut mengawal mereka sampai ke ibu kota. Silakan. Tidak lama kemudian di luar rumah itu terdengarlah drap tiga ekor kuda, di kesunyian malam suara itu menjauh menuju ke arah kota Hantiong. Setelah mereka pergi, berkatalah Tu Cheng Leong kepada orang-orangnya, Nah, sekarang arenanya pindah kembali ke Pak Hia. Apakah kita akan jalan bersama-sama, pangeran? Tidak. Kat Kunsu, aku mohon agar kau diam-diam membuntuti rombongan pembawa tawanan itu dari Hantiong, untuk membantu bila mana mereka menemui hambatan. Tapi kalau perjalanannya lancar, Kunsu lebih baik. Tidak menampakkan diri. Maklumlah, kita tidak bisa mempercayakan pengawalan tawanan-tawanan penting itu hanya kepada si babi Tolol Kwe Ehian, biarpun ditambah dengan ketiga badut pembual itu. Baik, pangeran. Hamba sekarang juga akan kembali ke Hantiong secara diam-diam. Jangan lupa, setibanya di Pak Hia langsung temui aku di tempat biasanya. Kalau aku belum tiba, tunggu. Baik, pangeran. Kat Huyong pun melangkah keluar, kemudian dia bergerak seperti hantu terbang untuk masuk kembali ke Hantiong. Tanda bintang. Fajar baru saja mereka, suasana masih remang-remang, cahaya pagi masih terlalu lemah untuk mengusir sisa kuasa malam yang masih bertahta di sebagian besar kubah langit. Namun pintu timur kota Hantiong tiba-tiba sudah terbuka, dan muncullah Kwe Ehian. Bersama seribu prajurit pilihannya untuk mengantarkan kelima tawanannya ke Pak Hia. Kelima tawanan itu dibawa dalam gerobak-gerobak kerangkeng, seluruh tubuh dalam gerobak dan hanya kepala mereka yang di luar gerobak. Kaki tangan mereka dirantai. Kwe Ehian berkuda paling depan, nampak gagah dalam seragam tempurnya, namun wajahnya agak masam, soalnya semalamnya kedatangan tiga orang utusan Chowasan yang sudah mendengar tentang tertangkapnya gembong-gembong matemata pemberontak itu, dan langsung saja ketiga utusan itu menyatakan akan ikut mengawal sampai ke Pak Hia. Maka Kwe Ehian jadi murung, sebab pahala yang seharusnya untuk dirinya semua, sekarang harus dibagi dengan orang-orangnya Chowasan. Tapi Kwe Ehian tidak berani menolak kemauan Tonghinpa, Bu Goatlong dan Ting Hoanwi, karena sadar betapa berkuasanya Chowasan. Karena hari masih pagi, pasukan itu pun masih segar dan jalannya cepat. Tidak lama. Kemudian kota Hantiong sudah tertinggal belasan li di belakang. Kwe Ehian membawa pasukannya menyusuri jalan raya yang dianggapnya paling aman, sebab sepanjang jalan itu bertaburan pos-pos keamanan tentara kerajaan. Ia pantang melalui jalan-jalan pintas yang biarpun lebih pendek, namun amat besar resikonya akan dihadang kaum pemerontak. Namun Tonghinpa yang berkuda di samping Kwe Ehian tiba-tiba mengajukan usul, Congpeng, bagaimana Kai Au lewat jalan itu saja? Kita bisa menghemat hampir separuh jarak kalau lewat situ. Dengan cambuk kudanya Tonghinpa menunjuk sebuah jalan yang sepi cabang dari jalan raya yang sedang dilewatinya. Jalan itu menghunjam jauh masuk ke Padang Ilalang. Kwe Ehian menggeleng kepala, Bong Loeng Hiong, di tempat sunyi itu para penjahat lebih mudah membuat perangkap, kenapa harus ambil resiko yang tidak perlu? Tonghinpa tertawa, terang-terangan mencertawakan sikap takut Kwe Ehian itu. Jangan khawatir, Congpeng. Kalau ketemu orang jahat, senjataku akan mencabut nyawa mereka sepuasnya. Di susul suara Ting Ho Anwi tidak kalah besarnya, rupanya Congpeng lupa kalau dalam rombongan ini ada kami bertiga? Lupa kalau aku ini ketua yang jauh bun? Dasar memang Kwe Ehian sendiri bukan seorang yang kuat pendiriannya, Maka setelah dibujuk-bujuk oleh ketiga utusan cohawasan yang menepuk dada sebagai jagoan-jagoan tangguh itu, akhirnya Kwe Ehian menurut juga. Lagipula kalau terus-terusan menolak, ia khawatir ketiga jagoan cohawasan itu akan mencertawakan terang-terangan di hadapan pasukannya, menganggap dirinya pengecut. Baiklah, tapi harus hati-hati, akhirnya ia setuju. Pasukan itu lalu berbelok mengambil jalan di tengah-tengah padang belukar itu. Ketika matahari sampai ke pundak bukit, jalanan itu makin sepi, orang-orang yang berpapasan dengan pasukan itu pun hampir tidak ada. Kalaupun ada yang nampak sekali-sekali hanyalah orang-orang berdandan seperti pemburu atau pencari hasil hutan lainnya. Itu menandakan kalau di depan sana adalah hutan. Meskipun menurut anjuran Tong Hinpa, namun Kwe Ehian sebenarnya masih was-was. Dihentikannya seorang pencari kayu yang berjalan dari depan, dan ditanyainya, Hi, sobat, kau dari dalam hutan itu? Melihat pasukan pembawa tawanan itu, si pencari kayu nampak takut dan berjongkok. Betul, Taijin. Jalan itu kalau terus akan sampai kemana menembus hutan, lalu sampai ke sebuah. Simpang 3 Belok kanan ke Pak Hia, belok kiri ke Hontiong. Apa bisa dilewati gerobak-gerobak seperti ini tanya Kwe Ehian lagi, sambil menunjuk kereta-kereta ke rangkeng. Bisa, Taijin. Orang-orang kampung terdekat sering menggunakan gerobak untuk mengangkut hasil bumi ke kota. Kalau kereta besar yang ditarik dua kuda memang tidak bisa lewat, tapi kalau gerobak bertubuh sempit, seperti itu tentu bisa. Keadaan hutan saat ini aman-aman, Taijin. Tidak ada jejak orang jahat? Tidak, Taijin. Hanya para pemburu dan beberapa pencari hasil hutan yang sudah saling kenal dari kampung-kampung sekitar sini. Kau sendiri dari kampung mana? Kampung Jing Tiok di sebelah utara hutan. Itu, Taijin, sahut orang itu dengan wajah berseri-seri karena mengharap sedikitnya akan mendapat hadiah untuk keterangannya itu. Tak terduga, wajah Kwe Ehian menjadi bengis ketika berkata, bagus, akan kuingat-ingat nama kampungmu itu. Tadi kau bilang dalam hutan keadaannya aman, tapi kalau sampai kami temui hambatan dari orang jahat, berarti kau bohong, berarti pula kelak kampungmu akan kudatangi dan kubumi hanguskan. Wajah si pencari kayu kontan memucat. Sementara Kwe Ehian memerintahkan pasukannya untuk maju lagi. Pohon hilalang tumbuh semakin tinggi, beberapa pohon besar juga mulai terlihat yang makin lama makin rapat. Di tanah yang dilewati memang nampak jejak lama roda-roda gerobak. Ketika sampai ke daerah naungan pohon-pohon besar, para prajurit seakan merasa segar kembali, karena kini mereka lewat tempat yang teduh. Namun setelah agak jauh memasuki hutan, rintangan pun muncul. Di depan tiba-tiba terdengar teriakan mengguntur, berhenti. Suara itu menimbulkan getaran begitu hebat, sehingga Tong Hinpa yang ilmunya paling tinggi di antara rombongan itu pun kaget, sadar kalau orang yang berteriak itu berilmu amat tinggi. Sedangkan Kwe Ehian langsung cemas akan tawanan-tawanannya, perintahnya kepada pasukannya, siap. Jaga tawanan. Beberapa saat orang yang berteriak itu belum menampakkan batang hidungnya, kemudian nampaklah seseorang melompat dari atas sebatang pohon yang tinggi, tepat di depan rombongan tentara kerajaan itu. Seorang tua berumur kira-kira 60 tahun, tubuhnya gemuk bundar seperti gentong sehingga seolah-olah tidak punya leher dan pinggang karena banyaknya daging yang menutupi kedua bagian tubuh itu, tangan dan kakelnya pun nampak pendek-pendek. Tubuh seperti itu tentu lebih berat dari dua karung beras dijadikan satu. Tapi ketika melayang turun dari pohon, ternyata gerakannya seperti daun kering. Ketika kakinya menyentuh tanah, tidak sedikit pun menimbulkan debu yang mengepul atau daun terinjak gemersik. Seolah dia dikerek dan diletakkan pelan-pelan. Melihat orang tua ini, Oh Kuihau dan Yokian Hi pun serempak berseru kegirangan, suhu. Dengan metu berkilat-kilat menakutkan kakek gendut itu membentak Kuihian, bebaskan kelima tawanan itu, supaya kalian bisa lewat tanpa kuganggu. Tapi kalau kau keras kepala, pohon inilah contohnya. Lalu kakek gendut itu mendekati sebatang pohon besar, dicengkramnya dengan kedua tangan, dan setelah mengumpulkan tenaga sebentar, dia pun mencabut pohon itu mentah-mentah bersama akar-akarnya. Belum cukup dengan pameran kekuatan itu, si kakek gendut dengan kedua tangannya mengangkat batang pohon itu melintang, lalu membenturkan jidatnya. Batang pohon sebesar paha itu pun patah dua. Rasa gentar menyusup ke setiap nyali dalam rombongan tentara kerajaan itu. Penghadangnya memang cuma satu orang, namun yang satu orang itu berkemampuan sedasyat itu. Belum cukup dengan pameran kekuatan itu, si kakek gendut dengan kedua tangannya mengangkat batang pohon itu melintang, lalu membenturkan jidatnya. Kongto siang, gajah berjidat baja, ko ban seng, pong hinpa berdesis gentar. Sebagai seorang tokoh persilatan, ia dapat segera mengenali ciri-ciri tokoh-tokoh sakti yang tidak banyak jumlahnya, dan salah seorang adalah yang sekarang berdiri di hadapannya. Dalam hati tong hinpa diam-diam juga menyesal, tadi telah mengusulkan kepada Kwe Hian untuk melewati jalan itu. Si kakek gendut ko ban seng melempar jauh-jauh kedua potongan pohonnya, lalu melangkah maju dengan sikap mengancam. Nah, kalian mau menurut atau tidak? Kwe Hian yang sudah membayangkan akan mendapat kenaikan pangkat itu, manarlah membiarkan tawanan-tawanan diambil begitu saja? Maka biarpun sudah melihat kehebatan si kakek gendut, ia keluarkan perintah juga untuk pasukannya, serbu. Terpaksa para prajurit menyerbu, seperti laron menyerbu api. Atau seperti nyamuk-nyamuk yang hendak menghisap darah dari seekor badak, sebab ketika senjata-senjata mereka mengenai tubuh si kakek gendut, ternyata hanya mampu merobek-robek pakaian ko ban seng, tapi tak membekaskan luka sedikitpun di tubuh si kakek gendut. Ko ban seng melangkah maju sambil terbahak-bahak, membiarkan senjata-senjata menghujani kulitnya, seperti seekor babi hutan melangkah di antara batang-batang ilalang. Namun ketika para prajurit mencoba menusuk ke meca atau telinga, bagian tubuh yang tidak mungkin dibuat kebal, ko ban seng merasa agak terganggu. Tiba-tiba sepasang tangannya bergerak-gerak dengan cepat, mencengkeram dan melemparkan, mencengkeram lagi dan melemparkan lagi, terus begitu berkali-kali. Tiap kali dua prajurit diambil dan dibuang jauh-jauh, maka sebentar saja sudah puluhan prajurit terhempas babak belur. Saat itu sesungguhnya ko ban seng belum menunjukkan jurus-jurus silat sebenarnya. Ia baru menunjukkan kekuatan dan kekebalan, sedang gerak menangkap dan membuang itu. Lebih tepat disebut gerak sembarangan saja, bukan silat. Toh sudah menimbulkan kerugian yang berarti di pihak tentara kerajaan. Namun sebelum ada perintah mundur dari panglima mereka, para prajurit tetap berusaha menghadang, biarpun hanya untuk berpelantingan tersapu tangan-tangan si kakek gendut. Kwe Hian jadi panik melihat keadaan itu. Ia menoleh kepada Tong Hinpa dan berkata dengan adem menyalahkan, Tong Sian Seng, bagaimana sekarang? Tadi Sian Seng yang mengusulkan untuk melewati jalan ini. Jangan khawatir, jangan khawatir. Sahut Tong Hinpa, namun suaranya sendiri pun gemetar cemas. Si ketua Tiat Eng Bun Ting Ho Anwi juga tidak kalah cemasnya. Rasanya lebih senang menghadapi segerombolan penjahat biasa, daripada menghadapi satu orang tetapi sehebat si kakek gendut. Sementara Kho Ban Seng sudah mendesak maju lagi belasan langkah setelah merobohkan. Puluhan prajurit. Melihat itu, Kwe Hian dengan cemas bertanya kepada Tong Hinpa, Sian Seng, daripada kita celaka, bagaimana kalau kita serahkan saja tawanan-tawanan itu? Jangan. Cokong Kong amat membutuhkan tawanan-tawanan itu untuk memperkuat kedudukan politisnya di hadapan Kaisar Cegah Tong Hinpa dengan kaget, lalu ajaknya kepada Bu Goatlong dan Ting Ho Anwi, mari kita hadapi bersama-sama. Baik terpaksa Ting Ho Anwi harus berlagak gagah sambil mencabut pedangnya, pedang Tia Teng Tok Yam yang tajam, lambang kepemimpinan perguruan Tia Teng Bun. Ia mencoba membesarkan hatinya sendiri, bahwa selama ini pun ia sudah sedikit-sedikit mempelajari isi kitab Tia Teng Pit Kip sehingga ada peningkatan ilmunya. Bu Goatlong juga mencabut pedang. Biarpun gerak-geriknya ke banci-bancian, namun sebagai orang kepercayaan cohawasan, dia mempunyai ilmu silat yang tangguh. Sudah sering ia melakukan tugas sebagai pembunuh gelap. Terhadap orang-orang yang tidak disenangi cohawasan, dan Bu Goatlong melakukannya dengan tangannya sendiri demi kerahasiaannya. Sebagai alkojo macam itu, sudah tentu ilmu silat Bu Goatlong tidak dapat dipandang enteng. Melihat kedua kawannya sudah bersiap, Tong Hinpa menjadi besar hati. Dari pinggangnya ia pun mengurai senjatanya yang istimewa, yang dinamainya Kat Bwe Pian, cambuk ekor kalajengking, karena di ujung cambuknya memang dipasangi sapit besi tajam seperti ekor kalajengking, hitam keungu-unguan karena dipolesi racun tajam. Tong Hinpa bertiga pun melangkah maju mendekati si kakek gendut, sedangkan para prajurit tanpa diperintah sudah mundur menjauhi Ko Banseng. Para prajurit itu merasa kebetulan kalau bencana itu diambil alih oleh ketiga jago dari istana cohawasan itu. Melihat majunya ketiga lawan itu, Ko Banseng berhenti melangkah. Tajam ditatapnya ketiga lawannya yang maju dengan membentuk. Barisan segitiga. Satu di tengah dan satu di masing-masing sayap. Menatap Tong Hinpa, Ko Banseng tertawa dingin, Bu Engjiatpian, cambuk maut tanpa bayangan, Hihihi, kiranya kah sudah menjadi anjing peliharaannya cohawasan sekarang? Tong Hinpa bungkam, ia lebih suka memusatkan perhatiannya untuk menghadapi pertempuran, daripada memecah pikiran dengan saling mengejek. Biarpun pihaknya ada tiga orang bersenjata, tetapi Tong Hinpa belum berani menentukan bahwa kemenangan sudah pasti di pihaknya. Sementara itu Ko Banseng lalu menatap Ting Ho Anwi. Bukan tampang Ting Ho Anwi yang diperhatikannya, sebab tampang itu sama sekali bukan tampang yang dikenal di kalangan persilatan, namun pedang di tangan Ting Ho Anwi itulah yang menarik perhatiannya. Hihihi, bocah yang memegang Tia Teng Pokiam, Tia Teng, si elang besi, N.Y.O. Hang dari Teng Hang itu apamu? Seperti biasa, Ting Ho Anwi selalu menjawab dengan kebohongan yang sudah siap pakai di bibir, akulah muridnya yang mendapat kepercayaan meneruskan kepemimpinan perguruan Tia Teng Bun. Ah, N.Y.O. Hang rupanya semakin pikun menjelang kematiannya, suara Ko Banseng seperti keluhan, sambil geleng-geleng kepala. Bagaimana mungkin bocah macam ini diwarisi kedudukan ketua Tia Teng Bun? Hancurlah jerih payah leluhawur Tia Teng Bun selama berabad-abad. Sementara itu, biarpun dibelenggu dalam gerobak tawanan, Oh Kui H.O. U senantiasa memperhatikan perkembangan sekitarnya. Ia heran mendengar Ting Ho Anwi mengaku sebagai ketua Tia Teng Bun, padahal setahunya ketua Tia Teng Bun adalah Helian Kong yang saat itu sedang disekap General Li Diam di Tongkoan. Terhadap Helian Kong, Oh Kui H.O. U bermusuhan namun ada rasa hormatnya karena pribadi Helian Kong yang kesatria. Sedang terhadap Ting Ho Anwi, melihat pun Oh Kui H.O. U. sudah jemuh. Di nilainya Ting Ho Anwi banyak lagak, bicaranya besar tapi kosong. Sementara itu, Ko Ban Seng berkata pula, Aneh juga, kenapa sekarang Tia Teng Bun punya dua ketua? Apa katamu Ting Ho Anwi kaget? Di Tongkoan sekarang ada tawanan bernama Helian Kong yang juga ketua Tia Teng Bun, Nah, mana yang betul? Tentu saja akulah ketua yang asli, karena akulah yang memiliki tanda-tanda kekuasaan Tia Teng Bun Sahut. Ting Ho Anwi nekat. Tapi aku ingin tahu, bagaimana nasib Helian Kong di tangan pemberontak? Dia dalam penjagaan pengawal-pengawal General Li. Sesaat otak Ting Ho Anwi berputar, lalu berkatalah dia, Hem, Helian Kong adalah saudara seperguruan yang berilmu tinggi, ilmunya hanya selapis di bawahku. Kalian mengurung dia sama saja dengan mengurung macan liar, sekali lengah, macan itu akan menerkam tengkuk kalian. Dan ku harapkan hal itu cepat terjadi. Dengan kata-kata itu, kedengarannya memang Ting Ho Anwi membela dan membanggakan Helian Kong, padahal tujuannya ialah menakut-nakuti pihak pemberontak agar segera mereka menghukum mati Helian Kong. Sebab selama Helian Kong masih hidup, Ting Ho Anwi merasa belum tentera benar hidupnya, ia terlalu banyak kesalahannya terhadap Helian Kong. Tapi Ko Ban Seng menjawab keras, General Li tahu apa yang harus diperbuatnya dan tidak perlu mendengarkan mulut anjing seperti kau. Sekarang yang penting, bebaskan kelima tawanan itu atau kalian takkan berhasil melewati jalan ini. Ting Ho Anwi gentar juga melihat kegarangan si kakek gemuk, la mundur selangkah sambil melintangkan pedang di depan tubuh. Ayo bebaskan kembali suara kakek gemuk mengguntur. Tidak yang menjawab adalah Bu Goat Long. Taikam inilah yang telah mendapat pesan bersungguh-sungguh dari Chowasan, bahwa setiap tawanan metu-metu licu seng harus jatuh ke tangan Chowasan saja, sebab mereka dibutuhkan untuk senjata politiknya. Ko Ban Seng melirik Bu Goat Long dengan pandangan menghina, mendengar suaramu, tentu kau manusia sejenis dengan Chowasan. Buat apa kau ikut bicara, sedang kau cuma budak kebiri? Kata-kata tajam tepat mengenai bagian paling peka dari perasaan Bu Goat Long, kontan kemarahannya berkobar dan menggantikan rasa gentarnya. Disertai lengkingan seperti anjing diinjak ekornya, ia menerkam dan pedangnya membabat leher dengan tipu pelhang keanjit, pelangi menutupi matahari. Tapi Ko Ban Seng menangkis pedang itu begitu saja dengan tangannya tanpa terluka, berbarengan tangan lain mengepal dan membalas menjotos ke dada Bu Goat Long, yang pasti akan membuat taikam itu mampu seketika kalau kena. Tong Hinpa tidak tinggal diam. Biarpun merasa agak gentar, dia merasa bertanggung jawab juga untuk keselamatan Bu Goat Long sebagai orang kesayangan Chowasan. Kalau sampai Bu Goat Long celaka tanpa pembelaan, maka kepercayaan Chowasan terhadap dirinya bisa merosot dan berarti rejekinya juga akan makin seret. Karena itulah bagi Tong Hinpa, membela Bu Goat Long adalah kewajiban yang berarti juga membela rejekinya sendiri. Karena itulah bersamaan dengan serangan balik si gajah jidat besi kepada Bu Goat Long, sepit beracun di ujung cambuk Tong Hinpa pun melayang ke metu Ko Ban Seng, bagian tubuh yang tak mungkin dikebalkan. Si kakek gemuk menunduk menyelamatkan matanya, lalu tiba-tiba melejit menyerudukan kepalanya ke arah dada Tong Hinpa. Tong Hinpa lompat menghindar, ia tidak mau mati oleh serudukan maut itu. Sementara Bu Goat Long maju kembali, kali ini dibarengi Ting Hoan Wee dari arah lain yang menggunakan Tia Teng Pokiam untuk menikam ke pinggang. Begitulah jadinya ketiga kaki tangan Chowasan itu bertempur serempak. Masih percaya akan kekebalan kulitnya, Ko Ban Seng menangkis pedang Tia Teng Pokiam dengan kebasan lengan ke bawah, Sementara tangan lain sudah mengepal dan siap menggodam lawan, jurus-jurusnya nampak sederhana sekali. Namun kali ini si kakek gendut kaget merasakan lengannya pedih, buru-buru ia melompat mundur menjauhi ketiga lawannya ia kaget melihat kulit lengannya robek sejengkal dan mengucurkan darah. Nyata kalau pedang Tia Teng Pokiam bukan sekedar lambang kekuasaan ketua Tia Teng Bun, tapi juga senjata tempur yang ampuh. Kulit si gajah jidat besi boleh kebal terhadap senjata biasa, namun Tia Teng Pokiam tidak termasuk yang biasa itu. Ting Ho Anwi makin besar hati, apalagi ia yakin bahwa ilmunya pun sudah meningkat. Sambil membentak, dua jurus berturut-turut dia lancarkan. Tai Moli Usoa, pasir berhamburan di gurun, pedangnya melingkar membentuk piringan perak yang hendak memotong tubuh bundar lawannya tepat di perut. Ketika lawannya mengelak mundur, dengan gagah Ting Ho Anwi melompat melancarkan Hui Eng Mohun, elang menyentuh mega, untuk menikam dari atas. Kahaya melebar pedangnya lenyap digantikan cahaya lurus gemerlapan yang menghunjam dari udara. Memang ilmu silatnya maju, tapi semangatnya yang berlebihan membuat penilaiannya atas perbandingan ilmunya sendiri dan ilmu lawannya jadi kurang tepat. Dalam jurus Hui Eng Mohun dia sudah yakin 100% kalau lawannya pasti akan dikenai, maka ia tidak siap akan gerak lain sebagai cadangan. Tapi serangannya ternyata luput. Ko Ban Seng melakukan salto rendah dekat tanah. Ketika pedang Ting Ho Anwi meluncur sejengkal dari badannya dan tak mungkin diubah arahnya, Ko Ban Seng menggunakan. Sepasang telapak tangannya untuk menumpu tanah dan sepasang kakinya menjejak tubuh Ting Ho Anwi Feng masih mengapung di udara. Dan kena. Tubuh Ting Ho Anwi seperti sebuah bola yang melambung. Sebelum jatuh, dengan panik Ting Ho Anwi mencoba berbagai gerak di udara untuk mencari keseimbangan dan jatuh dengan kakinya. Memang berhasil, tetapi mukanya sudah pucat karena kaget dan dadanya masih terasa sesak oleh tendangan lawan. Sementara si gajah kepala besi menyerbu kembali dengan murka. Maka Tong Hinpa, Ting Ho Anwi dan Bu Go Atlong bertiga pun harus bekerja keras menanggulangi amukan si pendekar tua. Tiga orang bersenjata melawan satu orang bertangan kosong, tapi makin lama terasa makin beratnya tekanan pendekar tua itu. Tidak peduli ujung cambuk Tong Hinpa beracun dan pedang Ting Ho Anwi pedang pusaka. Ternyata si kakek bertubuh gentong besar itu tidak cuma mengandalkan tenaganya yang besar dan kulitnya yang keras. Tadi menghadapi para prajurit memang belum nampak jurus-jurus istimewanya, masih menggunakan gerak semelarangan saja. Namun kini ia menunjukkan silatnya yang disebut Bansyang Kun Ho At, silat selaksa gajah. Suatu ilmu tangan kosong yang tidak cuma mengandalkan kekuatan dan kekebalan, tapi dilengkapi kecepatan langkah dan lompatan lincah ke sana kemari. Akibatnya segera terasa oleh Tong Hinpa bertiga. Ketiganya merasakan pandangan mereka kabur, seolah mereka menghadapi lawan yang biasa muncul di mana saja untuk menghilang lagi dan muncul lagi di tempat lain. Selain itu, gerak dasyat lawan menyebabkan tekanan udara dasyat yang menyesakan nafas, tak peduli atas diri Tong Hinpa yang ilmunya paling tinggi di antara mereka bertiga. Berulang kali Tong Hinpa berteriak untuk memadukan perlawanan bersama keduarkannya. Ia ingin menjepit koban seng di satu titik, lalu Ting Ho Anwi dengan ketajaman pedangnya harus berusaha menyelesaikannya. Kalau tidak bisa satu kali serangan telak, ia sedikit demi sedikit tentu harus menimbulkan luka-luka yang menguras tenaga. Begitu maunya, tapi lain kenyataannya. Lawan tak pernah bisa dipojokkan ke satu titik, namun selalu berpindah seperti angin puting beliung di padang pasir. Bahkan lama-lama Tong Hinpa bertiga mulai merasakan betapa mereka bertiga lah malahan yang terkurung oleh lawan yang cuma satu orang. Bu Goat Long yang ilmunya paling rendah, paling awal pula merasakan datangnya kesulitan. Matanya mulai kabur, napasnya sesak, keringat membasahi pakaiannya sampai lapisan yang paling luar, langkahnya sempoyongan dan ayunan pedangnya mulai lebih banyak ngawurnya. Tidak cermat dan mengambang. Dalam kerjasama segitiga itu, sudut bu Goat Long inilah yang nampaknya bakal jebol lebih dulu. Merasakan gelagat buruk di pihaknya, Tong Hinpa menyerang bertubi-tubi dengan cambuknya untuk menyelamatkan posisi pihaknya. Dan tiba-tiba ia membalikan gagang cambuknya untuk dihadapkan ke muka si kakek genuk yang dikendaya itu. Gagang cambuknya itu ternyata berongga di bagian dalamnya, ketika ditekan maka menyemburlah bubuk kuning halus seperti asap, ke muka koban seng. Itulah bubuk kuning yang dulu pernah juga melumpuhkan Helian Kong ketika menyelundup ke istana. Suatu serangan curang, namun buat Tong Hinpa apapun sah dilakukan asal bisa menang. Kalau tidak demikian wataknya, mana tahan bergabung dengan kelompok cohawasan yang juga terdiri dari orang-orang berwatak demikian? Koban seng kaget dan mengibaskan sepasang lengan bajunya yang longgar itu di depan wajahnya, sambil melompat mundur. Bubuk kuning beracun itu terhambur buyar dan sebagian malahan menyembur ke muka bu go atlong yang tengah menyerang dari sudut lain. Celakalah si taikam yang daya tahannya memang sedang anjlok itu kena serangannya serta disengaja dari rekannya sendiri, lah sempoyongan lalu terjungkal pingsan. Demikianlah, bukannya Tong Hinpa berhasil mempercepat kemenangan melalui kecurangannya, malahan temannya sendiri jadi korban. Maka kacau lah kerja sama Tong Hinpa dan Ting Ho Anwi, sebab si kakek gemuk lawan mereka gencar menghujani dengan serangan bertubi-tubi. Orang tua itu gusar karena menurut wataknya ia amat membenci tindakan licik seperti yang diperbuat Tong Hinpa tadi. Pontang pantinglah Tong Hinpa serta Ting Ho Anwi di bawah tekanan pukulan yang seolah hendak menggencet mereka hingga gepeng. Karena kalah tenaga dalam, cambuk Tong Hinpa jadi sulit dikendalikan. Cambuk itu hanya mampu berkibar seperti sehelai selendang di tengah angin ribut, tanpa daya, tanpa kekuatan, bahkan sering hampir menyabet mukanya sendiri. Begitu juga Ting Ho Anwi. Pedangnya pedang pusaka, ilmunya pun tidak rendah, namun dia hanya galak kalau ketemu lawan empuk. Begitu ketemu lawan yang keras sedikit, nyalinya susut dengan cepatnya. Bukannya lebih giat sedikit untuk meringankan beban Tong Hinpa, malahan lebih sering ia bersembunyi di belakang tubuh Tong Hinpa untuk menyelamatkan diri dan membiarkan Tong Hinpa sendirian membendung amukan musuh. Teman seperjuangan macam itu tentu saja membuat Tong Hinpa bukan main mendungkolnya. Yang jantungnya hampir copot ialah Kwe Ehian. Kalau Tong Hinpa dan Ting Ho Anwi gagal menahan musuh, siapa lagi bisa menahannya? Dia dan prajurit PRA juritnya bisakah menahan orang tua bertenaga gajah dan berkulit kebal senjata itu? Karena itulah Kwe Ehian hanya pasrah menunggu bagaimana nanti akhir pertempuran itu. Kalau pihaknya menang jah syukur, kalau kalah ya serahkan saja. Tawanan-tawanan itu. Apa gunanya bintang jasa kalau diterima secara anumerta? Sementara itu Koban Seng sudah ingin segera mengakhiri pertempuran. Waktu itu ia tiba-tiba berdiri kokoh dengan kuda-kuda comasi, sikap menunggang kuda, dengan tubuh gemrotnya agak membungkuk ke depan, sehingga sepintas lalu jadi seperti seekor kodok raksasa yang siap melompat ke depan. Tapi dia tidak bermaksud melawat, sebab sikapnya itu justru menimbulkan firasat buruk dalam diri kedua lawannya. Wajah si pendekar tua merah padam, tiba-tiba sepasang telapak tangannya membuat gerak seperti menepuk dari dua sisi. Gerakannya memang terlalu jauh dari lawan-lawannya, sehingga lawan-lawannya tidak langsung kena. Namun mereka langsung merasakan akibat dari jurus Hang Sui Kui Hai, banjir kembali ke samudera, itu. Dua arus tenaga dasyat menyapu bersilang ke depan, seperti sebuah gunting raksasa tapi tak berwujud. Namun tekanannya terasa mengerikan, mengguncangkan pohon-pohon di sekitar arena dan merontokkan daun-daunnya, sehingga di tempat itu seperti terjadi hujan daun. Tong Hinpa pasang kuda-kuda dan mencoba bertahan, namun ia tetap terhuyung-huyung ke kiri seperti diombang ambingkan dua arus gelombang raksasa yang berlawanan arah. Ting Ho Anwi, seperti biasa, ingin mencari tempat aman di belakang punggung Tong Hinpa, dia melompat. Namun ia kurang memperhitungkan bahwa lompatannya itu tepat memotong aliran tenaga hebat tak berwujud dari lawannya, sehingga dia pun terpental seperti layang-layang putus benangnya. Tubuhnya membentur batang pohon lalu merosot ke bawah dan muntah darah. Akhirnya ia cuma duduk kempas-kempis di bawah pohon, wajahnya pucat, untuk sementara tidak ada kekuatan untuk bangkit kembali. Ko Ban Seng tertawa dingin. Melihat Tong Hinpa masih dekat bertahan, dia pun membentak, lumayan juga latihan kuda-kuda. Dan tenaga dalamu, hihihi, tapi cicipilah jurusku yang ini. Kuda-kudanya lalu digeser menjadi cocian ma dengan sebelah kaki maju ke depan, sepasang telapak tangan ditarik dulu ke pinggang lalu menyodok sejajar seperti mendorong gerobak. Itulah pukulan kiap kok tai hong, badai melintasi ngarai. Tong Hinpa menjerit karena tidak mampu lagi bertahan, kali ini dia pun terangkat terbang seperti Ting Ho Anwi tadi, untuk terkapar kempas-kempis di tanah. Perlawanan ketiga jago bawahan cohawasan itu pun habis sudah. Ko Ban Seng lalu dengan santai mendekati kereta-kereta tahanan sambil tertawa terkekeh-kekeh, nah, sekarang aku ambil murid-muridku dan teman-teman mereka ini. Kwe Ehian dan prajurit-prajuritnya pun dam saja, tak bersemangat untuk merintangi. Namun di lorong di tengah hutan itu mendaduk terdengar suara lain yang berat bergema, tahan. Kedengarannya orang yang bersuara biasa tanpa ngotot, namun ada getaran hebat yang membuat dedaunan sekali lagi berguguran. Ko Ban Seng sendiri pun kaget dan menghentikan langkahnya. Semua mati serempak dialihkan ke asal suara itu, kelihatanlah ada seorang yang duduk di ranting sebuah pohon. Ranting itu lebih kecil dari jari kelingking, namun nampaknya tidak berat menahan bobot tubuh orang itu, malahan berayun naik turun. Sayang wajah orang itu tidak nampak karena mukanya ditutupi selembar kedok. Tetapi K.W.N. Yan sudah kegirangan setengah mati sebab orang itu dikenalnya sebagai si dewa penolong yang telah mencegah kaburnya para tahanan dari penjara kota Huntiong. Sementara Ko Ban Seng dengan geram membentak, siapa kau? Orang di atas pohon itu tertawa terkekeh, kalau ku biarkan setiap orang mengetahui. Siapa diriku, buat apa susah-susah ku pakai kedok ini? Benar-benar pertanyaan tolol. Hem, kau mau pakai kedok atau tidak, itu urusanmu, tetapi membebaskan murid-muridku dan teman-temannya adalah kewajibanku, kau jangan coba-coba menghalangi. Aku justru akan menghalangi. Apa hubunganmu dalam urusan ini? Tidak perlu kau ketahui, pokoknya aku harus menghalangi membebaskan mereka. Gusarlah Ko Ban Seng mendengar jawaban itu. Lalu dengan langkah lebar dia mendekati kereta-kereta pesakitan itu, seolah mau menantang, halangilah aku kalau kau mampu. Namun cahaya hijau tiba-tiba bertebaran menyongsong Ko Ban Seng diiringi desis angin tajam. Tanpa sempat memperhatikan lebih jelas benda yang menyambarnya, Ko Ban Seng cepat menggulung tubuhnya seperti terenggiling untuk bergulingan menjauh, lolos dari serangan itu. Ketika ia melompat bangkit, tercenganglah ia melihat yang menyambarnya tadi ternyata cuma pucuk-pucuk ranting muda yang belum keras benar, yang agaknya direnggut sembarangan saja oleh si orang berkedok lalu disambitkan. Tapi sambitannya itulah yang tidak sembarangan, sebab ketika senjata rahasia itu luput dan menerjang semak-semak di belakang Ko Ban Seng, maka semak-semak itu seperti ditebas rontok. Sadarlah Ko Ban Seng bahwa rintangan yang lebih berat sudah tersedia di depannya. Rintangan yang pasti lebih berat dari rintangan-rintangan sebelumnya, biarpun wujudnya hanya satu orang. Orang berkedok di atas pohon itu terkekeh, tubuhnya sekonyong-konyong melejit ringan dan tahu-tahu telah berdiri lima langkah di depan Ko Ban Seng lah mulai menukar peranannya dari penonton menjadi pemain langsung, sedang Tong Hinpa bertiga berganti dari pemain menjadi penonton. Orang berkedok itu mengawasi Ko Ban Seng tanpa berkedip, tidak berani lengah sedikitpun, namun kata-katanya ditujukan kepada Kwe Ehian, Chong Peng Taijin, teruskan langkahmu dan jangan takut kepada si gemuk ini. Dia urusanku. Ko Ban Seng murka, cepat ia pasang kuda-kuda kembali, sepasang tangannya pun dari kanan-kiri seperti hendak bertepuk tangan, hendak mengulangi jurus Hang Sui Kui Hai tadi. Kembali petohonan di sekitarnya bergoyang oleh tenaga yang hebat, ranting-ranting berpatahan dan daun-daun berguguran seperti tadi. Kini bahkan lebih hebat sebab Ko Ban Seng lebih bersungguh-sungguh, mengingat akan bobot lawannya. Arus tenaga dasyat bersilang kembali membanjir, seperti gunting raksasa tak berwujud yang hendak menjepit remuk lawan di tengah. Orang berkedok itu berdiri dengan kaki renggang, kedua tangannya mendekat pundak seolah kedinginan, matanya mencorong. Orang berkedok itu berdiri dengan kaki renggang, kedua tangannya mendekat pundak seolah kedinginan, matanya mencorong. Tubuhnya nampak bergetar terlanda arus pepukulan lawan, namun sepasang kakinya tetap kokoh di tempatnya, tidak hanyut atau terpental seperti Tong Hinpa dan Ting Ho Anwi tadi. Nyata kalau orang berkedok itu memang lain kelasnya. Si gajah kepala besi makin penasaran, ia membentak mengerahkan tenaganya dan secepat kilat menggantinya dengan jurus kiap kok tai hong, sepasang telapak tangannya menghantam ke depan dengan kekuatan berlipat ganda. Arus bersilang yang semula tiba-tiba merapat menjadi satu arus dan menggempur langsung ke tubuh lawan. Pinggang orang berkedok itu nampak agak melengkung ke belakang menghadapi tekanan berat dari depan. Satu kakinya mundur selangkah, untuk menjaga supaya tidak roboh. Koban Seng terus menekan tanpa ingin memberi kesempatan lawannya untuk membalas. Biarpun sedang marah, namun Koban Seng tidak kehilangan akal sebagai persilat. Ulung, yaitu mengawasi dan mengamati di mana kiranya kelemahan lawan. Ketika dua jurusnya sudah gagal merobohkan lawannya yang berdiri sekokoh karang itu, maka si kakek gendut segera menyimpulkan kalau kuda-kuda lawannya yang perlu diurus lebih dulu, bukan bagian atasnya. Maka jurus ketiga Koban Seng adalah gerakan kaki Bansiang Kengte, selaksa gajah menggetar bumi. Sepasang kakinya bergantian menghentak bumi dengan kekuatan dasyatnya sambil meraung-raung dasyat. Dalam garis tengah sepuluh langkah, bumi seolah diguncang gempa kecil yang bergelombang panjang. Bukan si orang berkedok saja yang kelihatannya bergoyang-gontai hendak roboh, bahkan tonghin pas sekalian dan para prajurit juga ikut terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Tidak sedikit prajurit yang benar-benar roboh. Hebat pujian itu keluar dari mulut dibalik kedok itulah tidak menunggu sampai tubuhnya benar-benar roboh, ia melejit melambung ke udara. Sepasang telapak tangannya tiba-tiba membacok di udara berulang kali, seperti golok, ke arah lawannya sambil membentak, Sekarang giliranku. Koban Seng tidak berani menganggap remeh tebasan telapak tangan yang dari kejauhan itu. Ia melompat mengelak, dan banyak pepohonan di belakang Koban Seng tertebas ranting-rantingnya seperti kena golok tajam, tapi tak kelihatan. Potongannya rapi. Dan bukan cuma ranting-ranting kecil, tapi juga yang sebesar lengan. Tak lama kemudian pohon itu jadi rajin seperti pohon dalam taman yang habis dicukur tukang kebun. Bu Heng Tsu Hoat, ilmu golok tanpa wujud, desis Koban Seng terkesiap ketika mengenali jenis ilmu lawannya. Benar sahut si orang berkedok sambil mengeluarkan lagi serentetan serangan dari berbagai arah. Meskipun disebut ilmu golok, tapi yang digunakan adalah telapak tangan dan jangkauan bacokannya yang tidak kelihatan itu ada enam langkah dari ujung jari tangannya. Koban Seng tidak lagi punya kesempatan untuk mengguncang-guncang tanah dengan kakinya, sebab ia harus berpindah-pindah tempat menghadapi golok lawan. Lagi pula percuma mengguncang tanah sebab lawannya sudah berterbangan dan tidak lagi menginjak tanah. Lawannya berlompatan seperti tupai yang lincah di atas ranting-ranting pohon, tetapi sekali waktu menerkam dengan buah seperti Raja Wali dari angkasa. Nyata orang berkedok itu mencoba mengandalkan keunggulannya dalam ilmu meringankan tubuh untuk mengimbangi keunggulan lawan dalam kekuatan raksasanya. Namun Koban Seng pun bukan tokoh hingusan yang gampang dipecundangi dengan taktik macam itu. Tubuhnya yang gemuk bundar memang tidak selincah lawannya, tapi gelombang pukulannya memenuhi arna. Kadang arus tenaganya lulus, kadang menyilang, tidak jarang pula berputar seperti puting beliung. Sekali orang berkedok itu salah langkah dan masuk perangkap, maka dia akan Ditekan oleh kekuatan ribuan kati yang tak terlihat dari segala arah. Namun sebaliknya sekali Koban Seng keliru memperhitungkan arah bacokan jarak jauh lawannya, maka tubuhnya pun akan jadi lebih langsing karena terpotong menjadi beberapa bagian. Begitulah, akibat pertempuran mereka maka hutam pun jadi berantakan. Pepohonan kalau tidak keroboh kena pukulan dasyat Koban Seng, atau tercabut dan terlempar malang melintang, tentunya kena tebasan golok gai pelawannya yang memotongi pepohonan tak kalah merusaknya. Tanah jadi terbalik seperti dibajak. Kedasyatan pertempuran itu membuat Tong Hinpa bertiga, yang selama ini menepuk dada sebagai jagoan-jagoan istana, kini merasa kecut hatinya. Selain itu, mereka juga heran karena orang berkedok itu tanpa alasan yang jelas memihak Kwe Ehian. Jagoan-jagoan istana itu jadi cemas. Jangan-jangan orang berkedok itu adalah jagoan baru yang diundang Coh Wasan. Kalau demikian, maka kedudukan sebagai jagoan nomor satu di samping Coh Wasan akan digeser oleh orang itu. Tak terasa Tong Hinpa jadi masgul sendiri. Diam-diam ia bergeser mendekati Kwe Ehian lalu bertanya, Kwe Cong Peng, siapa orang berkedok itu? Kenapa kelihatannya kau sudah mengenalnya? Setelah menarik napas beberapa kali, Kwe Ehian menyahut, dialah penolong misterius yang pernah kuceritakan kepadamu, Tong Tai Yap. Pemberi peringatan dan juga penolong di saat para tahanan hampir berhasil kabur dilarikan pengikut-pengikut Licu Seng. Tanpa dia, tak mungkin kita berjalan ke Pak Hia dengan muka terang. Tong Hinpa agak tersinggung. Ucapan Kwe Ehian itu seolah membandingkan ketidakbecusan dirinya dengan kehebatan orang berkedok itu. Tak terasa timbul kedengkin Tong Hinpa terhadap si orang berkedok, tak peduli orang itu tengah menyabung nyawa di pihaknya. Dengusnya, hem, seorang yang bersembunyi di balik kedok dan berlagak hantu-hantuan macam itu, mana? Mungkin bertindak tanpa pamrih. Kwe Eh Cong Peng, apakah kau tahu pamrihnya? Tidak, Tai Yap. Ah, kau sungguh gegabah. Kenapa orang yang tidak jelas asal-usulnya maupun tujuannya, sudah kau anggap sebagai penolong di pihakmu? Tapi nyatanya dalam tiga kali tindakannya, dia menolong aku. Pasti tidak betul ini, Tong Hinpa geleng-geleng kepala. Seandainya disuruh membuktikan apanya yang tidak betul pada diri orang berkedok itu, tentunya ia akan kebingungan karena memang tidak punya bukti apapun. Sikapnya hanya dilandasi rasa jelus, karena ia mengira orang berkedok itu adalah jagoan barunya cowasan yang bakal mendesak kedudukannya. Sementara itu pertempuran makin hebat. Kedua pendekar tua itu sudah mengerahkan kekuatan, kecepatan, tipu-tipu silat dan segala macam taktik yang dipunyai, dan setelah lewat. Puluhan jurus masih saja sulit menentukan siapa bakal menang. Arna pertempuran yang semula teduh karena banyak pohon, kini telah menjadi terang-benderang karena banyak pohon roboh terkena tangan kedua jago tua itu. Sudah tentu bukan tujuan mereka untuk membuka hutan, tetapi mengalahkan lawan. Koban senggemas ingin meremukan tulang-tulang si orang berkedok, sedang si orang berkedok juga sudah geregetan ingin merajang tubuh gemuk lawannya dengan golok tanpa wujudnya. Tapi apa mau dikata, serangan kedua belah pihak belum kena-kena juga ketubuh lawan masing-masing. Namun ada satu hal kecil yang perlahan-lahan mengubah keseimbangan. Ibaratnya di atas sebuah neraca yang sudah seimbang betul, jarum penunjuk angkanya sudah persis di tengah, namun ketika selembar bulu ditaruh di salah satu piringan neraca, tentu sedikit demi sedikit akan miring juga neraca itu. Luka kecil di lengan Koban seng akibat gorsan pedang tingho anwi tadi, semula dianggap hal sepele oleh Koban seng. Namun ketika pertempurannya dengan orang berkedok itu tetap saja seimbang dan berlarut-larut, maka luka kecilnya yang semula dianggap tak berarti sehingga tidak dibalut itu, terus-menerus meneteskan darah. Ketika kemudian nampak lengan Koban seng juga kuyuk oleh darah, maka Koban seng juga merasa bahwa ia akan makin lemah dan akhirnya kalah. Koban seng sadar pula bahwa keinginannya untuk menolong kedua muridnya dan tiga saudara giam itu akhirnya menemui tembok pertahanan yang tak tertembus. Kalau ngotot terus, jangan-jangan dirinya sendiri pun malah akan tertawan pula. Karena itulah biarpun rasa penasaran dan kecewa mengaduk di hatinya, Koban seng masih punya sisi sedikit akal sehat untuk memutuskan mundur dulu. Murid-muridnya hanya bisa ditolong oleh orang hidup, bukan orang mati. Karena itu setelah menangkis serentetan pukulan lawannya, Koban seng tiba-tiba menghentikan serangannya sambil berteriak, sebentar. Lawannya pun menghentikan serangan dan bertanya, kau mau apa? Aku mau pergi dari sini, apakah kau akan merintangi aku sahut Koban seng dengan enaknya? Biasanya kalau seorang pesilat ingin kabur dari gelanggang, haruslah mencari peluang sebaik-baiknya agar tidak sempat diketahui dan dicegah lawan, tapi kini Koban seng malah terang-terangan berpamitan. Dan dengan gaya yang sama enaknya orang berkedok itu menjawab sambil tertawa, mau pergi ya sana pergilah. Memangnya aku kurang kerja sehingga mengurusi orang macam kau saja? Baik, tapi aku harus bicara dulu dengan murid-muridku. Asal jangan coba-coba membebaskan mereka, agar aku pun tidak mengajakmu bertempur sampai tuntas. Hi, jangan boleh dia mendekati tawanan-tawanan itu. Tong Hinpa berteriak dengan panik, apalagi ketika melihat Koban seng telah melangkah mendekati kereta-kereta persakitan. Hi, cegah dia. Cegah dia. Bukan cuma Tong Hinpa, tetapi yang lain iainnya pun panik, benar-benar khawatir kalau si kakek gemuk mengambil tawanan-tawanan itu. Namun apa mau dikata tak seorang pun berani mencegah si kakek gemuk karena hal itu sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Hanya si orang berkedok yang kelihatan dingin, berpeluk tangan dan berkata dengan santai, nanti kalau dia coba melepaskan orang, barulah aku turun tangan. Kalau cuma bicara saja ya tidak apa-apa. Setelah dekat kereta pesakitan, ternyata Koban seng memang tidak melakukan apapun kecuali bicara kepada kedua muridnya dan tiga saudara giam. Kali ini aku gagal menolong kalian karena ada rintangan tak tertembus, aku terang-terangan saja. Tapi kalian jangan putus. Asa, dan kalian boleh berharap pertolonganku di lain kali. Yok Yan Hilah yang berkata dengan emosional, guru, sampaikan kepada General Li Giam, bahwa menghadapi siksaan yang bagaimanapun juga, kami takkan buka mulut. Kami berlima takkan mengkhianati perjuangan John Ong bagaimanapun akibatnya bagi kami. Anak baik, jaga dirimu baik-baik, penuh rasa sayang Koban seng menepuk kepala Yok Yan Hilah sebelum melangkah pergi dengan santai, tidak tergesa-gesa. Sementara Tong Hin Pabiar pun tidak berani mencegah sendiri, tapi masih berusaha menganjurkan si orang berkedok, Hi, kenapa kau biarkan dia pergi? Tangkap dia. Dia juga termasuk gembong pemberontak yang penting. Orang berkedok itu menjawab tawar, aku lakukan apa yang aku sukai. Apa kau tidak ingin mendapat hadiah besar dari Cokongkong bujuk Tong Hin Pabiar? Masih mengira bahwa orang berkedok itu adalah orang barunya Cokhawasan. Sambil melangkah pelan menghilang ke dalam hutan, orang berkedok itu pun menjawab tanpa menoleh, tidak. Tong Hin Pabiar pun garuk-garuk kepayah kebingungan, tidak tahu orang berkedok itu punya kepentingan apa dengan sikap dan tindakannya yang membingungkan itu. Sementara itu anak buah Kwe Hian mendapat kerja tambahan, menyingkirkan pohon-pohon tumbang yang malang melintang di jalanan gara-gara adu ilmu tingkat tinggi yang sengit tadi. Juga meratakan tanah. Kalau tidak begitu, kereta-kereta pesakitan itu takkan bisa lewat. Setelah jalanan cukup memadai untuk dilewati gerobak-gerobak, maka rombong ampun berjalan kembali. Sampai di sebuah tempat terbuka di seberang hutan, hari sudah sore. Kwe Hian lalu memerintahkan pasukannya beristirahat, makan minum dan merawat prajurit-prajurit. Yang luka. Kwe Hian percaya mayam itu takkan mendapat gangguan, ia benar-benar mengandalkan dewa penolongnya yang dibayangi kabut rahasia itu. Esok harinya, ketika para prajurit sedang bersiap untuk berangkat lagi, Pong Hinpa bertiga menemui Kwe Hian untuk minta diri, Kwe Congpeng, jarak ke Pak Hia tinggal 50 li lagi dan jalan makin aman karena banyak pos-pos keamanan yang terjaga kuat. Kami merasa tidak perlu menemanimu lagi. Kami akan mendahului ke Pak Hia, maka ku harap Congpeng tidak keberatan. Oh, tidak, tidak keberatan. Silakan, selamat jalan, sampai ketemu lagi di Pak Hia sahut Kwe Hian begitu cepatnya dengan perasaan ringan. Malah dalam hatinya ia menambahkan, makin cepat kalian enyah dari depanku, makin baik. Supaya aku tidak lagi mual memandang tampang kalian yang sok pintar, sok kuasa, tukang mengatur, tapi ternyata tidak becus apa-apa kalau ada musuh. Pong Hinpa bertiga kemudian berkuda mendahului pasukan Kwe Hian ke Pak Hia. Mereka pun sudah siap dengan laporan bahwa mereka telah berhasil melindungi pembawa tawanan yang hampir saja dirampas kaum pemerontak. Tanda Bintang Di Istana Kekaisaran Kaisar Congceng dengan perasaan ringan dan hati gembira tengah menuju ke kamar bonekanya yang baru, Tan Wan Wan. Sudah dibayangkannya betapa akan lembut dan hangatnya sambutan Tan Wan Wan, seperti biasanya. Begitu dia lupa daratan kalau sudah bermain asmara dengan Tan Wan Wan, sehingga sering dari mulutnya dia menceritakan apa saja kepada perempuan molek hadiah Ciu Kok Tio, mertuanya itu. Asal ada yang dibicarakan, dan sering yang dibicarakan kepada Tan Wan Wan itu adalah yang termasuk rahasia negara. Namun ketika Kaisar mendorong pintu bangsal itu, yang menyambut kedatangannya hanyalah punggung Tan Wan Wan yang menghadap pintu. Nampak punggung itu tersentak-sentak perlahan, menandakan kalau si jelita itu sedang menangis. Dua orang dayangnya nampak sedang menghiburnya. Melihat Kaisar masuk, para dayang cepat-cepat berlutut menghormat. Tan Wan Wan menoleh, lalu ia pun cepat-cepat berlutut. Wajah jelitannya yang basah air matu itu menunduk, sehingga titik-titik air kesedihan satu-satu menggelinding lewat pipinya yang merah jambu, kadang-kadang juga ujung hidungnya, terus menetes ke tanah. Dalam keadaan sedih pun Tan Wan Wan tetap mempesona, seperti mawar pagi hari yang masih terbungkus sembun. Tiau Kuihwi jelas kalah jauh dibandingkan dia, pikir Kaisar sambil mengelus-elus jenggotnya. Selamat datang, tuanku, suara lembut merdu itu menarik Kaisar dari lamunannya. Oh, sesaat Kaisar tergagap, lalu dengan gerakan tangannya ia memerintahkan kedua dayang itu keluar. Maka sejenak kemudian ia sudah berdua saja bersama Tan Wan Wan di ruangan yang indah itu. Kaisar mengambil tempat duduk, lalu berucap kepada Tan Wan Wan yang masih berlutut, bangun dan duduklah. Tan Wan Wan bangkit dan duduk, tetapi wajahnya tetap menunduk. Bentuk dan gerak tubuhnya ketika bangkit itu mengingatkan Kaisar akan ranting muda pohon itu atau tangkai bunga teratai. Ah, dia tidak boleh disamakan dengan teratai, Kaisar cepat-cepat berbantah sendiri dalam hatinya. Bukankah bunga teratai yang indah sekalipun, akarnya terkubur di lumpur yang kotor? Tapi suara lain dalam hatinya mendebat, bukankah Tan Wan Wan dulu juga berakar dan tumbuh di tempat kotor? Dia diambil Ciu Kok Tio dari rumah pelacuran di Soh Ciu. Ah, tidak. Dia seorang perempuan yang malang yang patut dikasihani. Memang oleh suaminya yang malas dan tidak bertanggung jawab, dia hampir saja dijual ke rumah pelacuran, namun Gakou, ayah mertuaku, berhasil menyelamatkannya lebih dulu. Dia belum sampai menjadi pelacur. Begitulah Kaisar Chong Cheng berusaha berbantah sendiri dalam hatinya, berusaha untuk membenarkan tindakannya menempatkan Tan Wan Wan dalam istana. Sementara di luar bangsal itu terdengar kicau burung-burung berbulu indah peliharaan istana. Kicauan itu merdu namun terdengar memelas juga sebab mereka terkurung. Betapapun indahnya kurungan itu, mereka tetap masih iri kepada teman-teman mereka di alam bebas. Kicauan itu seperti keluhan sedih untuk kawan-kawan yang masih bebas. Tuanku, tiba-tiba suara Tan Wan Wan memecah kesunyian. Apakah hamba diperkenankan mengambil minuman? Oh, tidak usah. Aku melihat hari ini kau menangis sedih, ada apa? Hamba, hamba, kau tidak suka di istana ini? Merasa terkurung? Ampun tuanku, justru hamba merasa bahwa sebagai seorang desa yang tadinya nyaris tenggelam dalam lumpur kehinaan, beruntung sekali mendapat belas kasihan tuanku sehingga berada di sini. Mana berani hamba masih merasa kurang? Tapi kau menangis. Tuanku amat baik terhadap hamba, namun agaknya tidak semua orang di istana ini menyukai hamba. Ada yang membenci dan ingin menyingkirkan hamba. Ah, apa benar begitu? Benar, tuanku, mana berani hamba bohong? Orang yang membenci hamba itu kentara sekali sikapnya, pandangan matanya penuh kebencian seolah-olah hendak menelan hamba dan mencincang hamba lembut-lembut.